Halo Sobat Next Trend, selamat datang kembali di channel Youtube Next Trend, masih bersama gue Randi yang bakal ngasih tips and trik sederhana seputar dunia teknologi Nah di video sebelumnya, gue udah ngasih ke kalian gimana sih cara kita mengetahui akun pribadi kita itu udah kena hack atau enggak Nah di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tau ke kalian gimana cara mengembalikan akun Facebook kita yang udah kena hack Nah di sini gue bakal ngasih 2 cara, 2 pilihan cara ke kalian Jadi nanti bisa kalian coba salah satunya atau dua-duanya juga bisa kalian coba Kalau gitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja ini dia caranya Oke jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka dulu laman facebook.com di PC atau mobile phone atau HP kalian Jika sudah kalian tinggal klik forgotten account, kemudian kalian tinggal masukkan email atau nama atau nomor telepon dari akun Facebook kalian yang terdahulu Jika sudah dimasukkan, kalian tinggal klik search, kemudian nanti akun yang kalian terlalu akan muncul Nah di sini kalian tinggal memilih pilihan no longer have access to this Atau di kalian, maka nomor telepon Facebook bahwa kalian tidak punya akses lagi ke akun tersebut Ini kalian tinggal klik I cannot access my email account Dan di sini kalian tinggal masukkan email baru yang nantinya akan diproses oleh Facebook sebagai email baru dari akun lama kalian Lalu, jika sudah dimasukkan emailnya, kalian tinggal klik continue Maka nanti kalian akan masuk ke laman Facebook lainnya atau ke Facebook help center Di sini kalian berada di menu pilihan yang ada dari Facebook untuk mengatasi permasalahan akun kena hack Di sini kalian tinggal masukkan aja nama full name dari akun lama kalian Kemudian di sini kalian masukkan foto KTP kalian Jika sudah dimasukkan foto KTPnya, kalian tinggal klik send Maka nanti Facebook akan mengirimkan balasan berupa hal-hal terkait pembajakan akun yang telah dilakukan ke akun kalian Dan Facebook juga akan memberi saran atau rekomendasi agar akun kalian bisa kembali seperti semula Masuk ke cara kedua Sama seperti yang pertama, kalian buka dulu laman Facebook.com Namun, di sini kalian akan masukkan email dari akun Facebook kalian yang terkena hack Kalian masukkan email dan passwordnya Jika sudah, lalu kalian coba login seperti biasa Nah, nanti bisa ditunggu proses loginnya sebentar Kemudian setelah kalian berhasil login Maka pasti akan muncul beritauan seperti yang ada di video Nah, jika sudah muncul, kalian tinggal screenshot pemberitahuan ini Kemudian masuk ke tab baru Namun sebelum itu, karena saya di sini menggunakan PC Jadi saya akan membuka aplikasi Paint terlebih dahulu Untuk memaster dari hasil tangkapan layar atau screenshot saya tadi Kemudian menjadikannya sebagai foto Oke, ini jika sudah Langsung saja buka tab baru seperti itu sudah saya katakan Di sini kalian masuk ke Facebook Security Issues Di sini kalian tinggal pilih yang Security Check Preventing Login Facebook Kalian pilih halaman tersebut Tunggu sebentar Nah, di sini kalian akan masuk ke pusat bantuan Facebook Untuk masalah keamanan akun Kalian tinggal masukkan saja email Kalian yang mengalami masalah akun tersebut atau terkena hack Kemudian kalian di sini tuliskan Deskripsi permasalahan yang kalian alami Dari akun Facebook kalian Oke, jika sudah Jika kalian sudah mengisi deskripsi masalah tersebut Kalian masukkan hasil screenshot tadi ke pilihan yang berada di bawahnya Jika semua sudah terisi Kalian tinggal klik kirim Maka form ini Form pengajuan ini akan terkirim ke pihak Facebook Dan dalam waktu kurang lebih selama satu minggu Pihak Facebook akan memproses form pengajuan kalian ini Nanti jika sudah selesai diproses Kalian akan mendapatkan email balasan dari Facebook Ke email yang sudah anda catatkan di form tersebut Nanti di situ akan tertera Pemberitahuan dari Facebook terkait akun pribadi anda Dan saran dari Facebook Untuk mengembalikan akun Facebook kalian yang sudah terkena hack Nah, itu dia tadi Cara yang bisa kalian lakukan Buat ngembalikan akun Facebook kalian yang kena hack Semoga bisa bermanfaat Dan bisa juga dicoba di rumah Kalau gitu, sekian dulu video kali ini Sampai berjumpa di video selanjutnya Jangan lupa follow semua akun sosial media Nextrend Dan kunjungi situs nextrend.grid.id Kalau gitu, gue pamit Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe